Intro Oke, saya memberikan gesekan gesekan T dan di gesekan T saya memberikan float dan di float saya memberikan mungkin 1 lalu saya memberikan variable juga dan gesekan suara gesekan suara, saya memberikan game object di t, lalu di sini saya memberikan pernyataan if dan di if saya memberikan gesekan T lebih kecil sama dengan gesekan jika ada ini jika gesekan lebih kecil T lebih kecil dari gesekan maka saya membuat instantiata 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 oke saya belum mempunyai ini dan saya simpan dulu saya memberikan di sini saya mempunyai error di oke, saya berikan komen dulu saya simpan saya coba lagi oke, saya sudah tidak mempunyai error dan di sini di game object saya memberikan audio di prefab oke, suara ban oke, seperti itu dan saya menuju script lagi lalu di sini ins ins instantiata oke, seperti itu dan kurung buka kurung tutup titik koma lalu saya memberikan gesekan es suara lalu koma hit point dan koma lagi ku water kuaternion dot identity oke, seperti itu dan jika saya simpan lalu saya coba ah, ada error oke hit dot point oke, hit dot point oke, jika saya simpan sekarang oke, saya sudah tidak mempunyai error dan saya coba untuk oke, saya sudah mempunyai mempunyai suara seperti itu suara rim tapi saya mempunyai suara rim saat saya menabrak dan oke, saya sepertinya harus memperbesar belokan di belokan setir maksimal mungkin saya memberikan serat sepuluh oke saya coba oke, mungkin saya besarkan atau mungkin saya kecilkan saya memberikan 0,3 mungkin saya coba lagi oke, saya turunkan lagi oke, saya turunkan lagi ini akan akan juga berbeda maka Anda juga harus merubah-rubah beberapa settingan dan oke, saya merubahnya disini disini masih satu dan saya rubah ke 0,3 mungkin oke, saya coba ok, setiap setiap saya belok ok, dan sekarang jika Anda perhatikan disini di prefab jika Anda perhatikan di prefab Anda akan mendapatkan banyak audio dan oke, disini oke, disini akan disini akan banyak audio dan kita harus mematikan fungsi audio ini karena nanti akan mempengaruhi memori komputer dan kerja komputer jika jika kita tidak menghilangkan suara-suara yang sudah diciptakan oleh game kita dan selanjutnya saya akan membuat semacam timer jadi suara ini akan hilang secara otomatis setelah berapa waktu seperti itu dan oke dan saya akan menuliskan beberapa script lagi oke, saya membuat lagi script disini dan javascript saya menamakan mungkin suara ban hilang mungkin semacam ini lalu saya buka dan saya tidak membutuhkan start dan saya memberikan variable waktu waktu putar mungkin waktu putar atau waktu hilang oke waktu hilang dan di waktu hilang saya memberikan float sama dengan mungkin 3 titik koma dan saya memberikan var lagi waktu waktu adalah float 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 titik koma dan di update saya memberikan waktu 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 hilang waktu hilang oke waktu oke waktu saya memberikan plus sama dengan time time dot delta time oke semacam itu dan saya memberikan if if dan dan di if saya memberikan jika waktu hilang itu lebih kecil sama dengan waktu oke jika waktu hilang itu lebih kecil sama dengan waktu hilang adalah 3 oke saya coba dulu destroy dan saya memberikan game object oke seperti itu dan saya simpan saya lihat disini di project ada error atau tidak dan jika tidak saya menuju ke prefab disini saya memberikan add component script dan suara band hilang oke saya memberikan itu dan waktu hilang adalah 3 dan jika saya putar sekarang dan kita lihat disini dia akan hilang oke dan oke disini kita akan mempunyai band dan hilang dan jika anda perhatikan dan jika anda perhatikan suara remnya masih terdengar lucu nah saat kita membelok dan disitu remnya terlalu cepat berbunyi maka akan ada suara yang tertumpuk dan di video selanjutnya saya akan memperbaiki itu dan memberikan beberapa fungsi lagi sampai jumpa salam selamat 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 Terima kasih.